Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman hari ini rencananya kita mau jalan-jalan ke salah satu tempat bersejarah yang ada di kecematan Banu Walawas, Tabalong, Kalimantan Selatan Yang mana tempat ini adalah masjid pusaka yaitu salah satu masjid tertua yang ada di Kalimantan Selatan Masjid ini adalah bukti sejarah diterimanya Islam oleh suku Dayak yang ada di Tabalong Oke perjalanan kita mulai dari arah keluar menuju Simpang Baco sekitar 1 km Kita akan menemui kepertigaan Banu Walawas Kita bilau kiri sekitar 3 atau 4 km kita sudah akan sampai ke lokasi ke Masjid Puzaka Banu Walawas Terlihat sudah ada peziarah yang mulai berdatangan baik dari sekitaran Banu Walawas Atau dari luar dari kabupaten tetangga atau dari Kalteng dan Kaltim Di samping masjid terdapat kuburan kaum muslimin Dan terlihat ada satu bangunan yaitu makam dari penghulu Rashid Beliau adalah seorang ulama sekaligus pejuang yang mengangkat senjata Untuk melawan penjajah Belanda pada Perang Banjar Tampak depan masjid Masjid Puzaka ini adalah masjid tertua di Tabalong yang dikeramatkan Masjid Puzaka Banu Walawas ini mempunyai arsitektur khas Kalimantan dengan beratap tumpang tiga Biasanya ramai di ziarahi umat Islam baik dari daerah Kalsel, Kalteng, ataupun Kaltim Masjid Puzaka Banu Walawas ini sering juga disebut Masjid Pasar Arba Dalam bahasa Banjar Arba itu adalah Rabu Karena jumlah peziarah biasanya pada hari Rabu lebih banyak daripada hari-hari lain Karena di sekitar masjid ini ada pasar besar yang digelar pada hari Rabu atau Arba Makanya sering juga disebut dengan Masjid Pasar Arba Tampak dinding luar masjid Tampak dalam masjid Kita lihat-lihat di dalam masjid ya Masjid ini didirikan pada tahun 1625 Masehi Yang diprakarsai oleh Fatib Dayan atau Sheikh Maulana Sharif Hidayatullah ala Idrus Dan Sultan Abdurrahman Serta dibantu oleh tokoh-tokoh Dayak Mayan Seperti Datu Kartamina Datu Seri Negara Datu Seri Panji Datu Rangganan Dan Datu-Datu lainnya Yang telah memeluk agama Islam pada tahun 1625 Masehi Khatib Dayan sendiri adalah seorang ulama besar yang berasal dari tanah Jawa yaitu daerah Demak Ada tradisi lisan di daerah Banu Walawas menceritakan bahwa lokasi situs ini dulunya adalah tempat yang berasal dari tanah Jawa yaitu daerah Pemukiman suku-suku Dayak yang ada di tepi sungai Tabalong Dan bangunan masjid yang sekarang ini adalah tempat balai adat suku Dayak tersebut Tepat di tengah masjid ada terdapat tangga melingkar Yang mana dulunya tangga ini digunakan oleh Bilal menuju ruangan tepat di atas di dalam kubah masjid untuk mengumandangkan azan Tangga ini sangat kokoh dan masih bisa dinaiki sampai sekarang Tangga ini memang berasal dari kubah masjid untuk di luarkan kubah masjid selama Tepat di kubah masjid selama ek 0021 Masehi Dalam kembang rendengba Saya akan dicemul 2 Recall Biasanya para peziarah di masjid ini menggantung kambang sekaligus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rahsia syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas terkabulnya bermacam-macam hajat atau nazar atau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk sesuatu yang kita inginkan ke depannya Di samping masjid terlihat makam dari penghulu Rashid Beliau ini adalah ulama sekaligus pejuang yang mengangkat senjata melawan penjajah Belanda pada perang banjar Beliau lahir di desa Telaga Itar tahun 1815 dan meninggal pada 15 Desember tahun 1861 di usia 46 tahun Terlihat di depan masjid samping kanan dipajang beberapa foto zaman dulu serta foto Khatib Dayan atau Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Al Idrus Beliau adalah pendiri masjid pusaka Benualawas juga lengkap Dengan autobiografi serta jejak religi beliau Khatib Dayan sendiri adalah seorang ulama besar yang berasal dari Demak, Jawa Tengah Karena perkembangan Islam di Kalimantan Selatan atau Tanah Banjar ini tidak lepas dari pengaruh dari Kesultanan Demak Makam Khatib Dayan satu komplek dengan makam Sultan Suryansyah yang berada di Banjarmasin Kuin Utara Kalimantan Selatan Berdirinya Kesultanan Banjar pada tahun 1525 Masehi menjadi titik tolak penyebaran Islam ke berbagai pelosok daerah yang ada di Kalimantan Selatan Termasuk di daerah Benualawas, Tapalong Pesatnya perkembangan Islam ditendai dengan banyaknya masjid-masjid yang dibuat di berbagai daerah Kalimantan Selatan Tepat di depan masjid ada terlihat beberapa benda peninggalan zaman dulu Di antaranya tongkat yang pernah dipakai khatib untuk berkhutbah di Masjid Pusaka Banu Walawas Songkol, Tiang Tengah, Burung, Masjid Pusaka Banu Walawas Guci-guci peninggalan zaman dulu terletak di depan masjid dalam lemari kaca terkunci Di depan masjid ada terlihat Bak beton yang di dalamnya terdapat dua buah tajau atau kendi besar yang berusia 400 tahunan lebih Dulunya tajau ini digunakan sebagai tempat mandi anak-anak suku Dayak Walau berusia 400 tahunan lebih warna dari tajau ini tidak pudar tetap seperti semula Biasanya air di dalam tajau ini digunakan peziara untuk mencuci muka atau dimasukkan ke dalam kemasan botol air minum untuk dibawa pulang ke rumah Karena diyakini warga air di dalam tajau ini memiliki berkah dan sering digunakan untuk mencuci muka atau diminum bisa juga disimpan Tepat di samping kiri teras masjid Ada terdapat benda berupa dauh atau beduk Beduk ini berusia ratusan tahun Tepat di teras samping ruangnya Jangan imam ada terdapat benda pucuk kubah asli masjid pusaka benua lawas atau sering disebut petaka petaka ini memiliki tinggi sekitar satu meter lebih sekarang petaka ini disimpan di dalam lemari kaca terkunci untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan foto petaka atau pucuk kubah masjid asli masjid pusaka benua lawas foto lukisan atau ukiran asli penghulu masjid benda aslinya tidak sempat kita rekam Oke untuk kali ini cukup sampai disini dulu mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun kekurangan sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!